Halo Nukris123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck yang berisi salah satu Pokemon favoritku yaitu deck Venetori X dimana Pokemon ini pada masa awal rilisnya yaitu dari set Mew 151 sampai satu set sebelum set terbaru yaitu Temporal Force itu bisa dibilang performanya jelek bahkan aku tidak merekomendasikan kartu ini beserta decknya untuk dimainkan di mode casual apalagi direngket tapi terima kasih berkat set terbaru yaitu Twilight Maskred yang bisa dibilang itu membawa meta Pokemon Down lah ya Pokemon Down itu kan banyak yang bagus-bagus sekarang decknya dan otomatis itu akan ngaruh sekali di gameplaynya Venetori X dimana berkat ada set Twilight Maskred Venetori X ini jadi punya cara baru ya untuk memainkan deck dan beserta kartunya yaitu Venetori X gimana caranya? mari kita langsung mulai panduan dari video ini pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini enggak murah tapi enggak mahal juga jadi ada di tengah-tengah karena kamu perlu Venetori X yang tiga kopi dan itu tidak dikasih gratis sampai sekarang berarti 600 kredit dikali 3 1800 kredit lumayan Rotom ini juga setau nggak pernah kasih gratis tapi harusnya kamu sudah punya ini supporter Pokemon top tier ya untuk sekarang dan Ogre Pony X ini masih dikasih gratis sampai sekarang lewat battle pass jadi segera ambil karena ini mau season reset daripada kamu nanti di masa depan harus beli kartu ini karena kamu perlu 3 ya berarti kan sama harganya sama kayak Venetori 600 kredit dikali 3 dan keuniversalan keuniversalan dari deck ini tidak universal kombonya untuk sekarang yang paling bagus ya sama Ogre Pony X untuk cara mainnya bakal gue jelasin di video eh di sesi selanjutnya dan tapi kamu masih punya cara lain untuk mainin deck ini yaitu bersen bersama dengan kumbo lamanya isuan lili gun Vistar tapi ini sudah expired tidak kerekomendasikan jadi udah main sama Ogre Pony aja ini adalah kumbo terbaiknya untuk sekarang pembahasan selanjutnya gimana cara mainkan deck ini dan gimana performa dari deck ini untuk itu kita harus tahu Pokemon utamanya dulu yaitu Venetori X ini HPnya 340 ini adalah HP terbesar ya setauku di dunia Pokemon TCG kalau aku salah silahkan komen di bawah punya ability tranquil flower yaitu ketika Pokemon jadi aktif kamu bisa ngehealing 60 damage ke salah satu Pokemonmu jadi hal bagusnya adalah ability bisa di stack kalau kamu bisa bawa masuk Venetori X lain ke aktif kamu bisa lakukan ability lagi untuk ngehealing 60 damage lagi ke salah satu Pokemonmu lagi dan punya hanya punya satu serangan dan dangerous talk sweep damage nya kecil untuk harga serangan yang tiga energi yaitu 150 tapi tetap punya efek yang oke menurutku setelah kamu nyerang pakai serangan ini Pokemon musuh tuh yang ada di aktif bakal confused dan kena efek Poison Poison artinya bakal kasih satu damage counter atau senilai 10 damage tambahan di tiap Pokemon checkup dan confused confused itu efek yang enggak ngasih efek apa-apa sebenarnya sampai ketika Pokemon aktif itu nyerang Pokemon yang kena efek confused itu kalau nyerang itu dia harus ngeflip coin dulu kalau misalnya dapet tail serangannya itu bakal keblok dan dia kena efek kena 3 damage counter ke dirinya sendiri habis nyerang tapi kalau dia dapet head dari konflik tersebut atau dapet kepala ya dia bisa nyerang normal gitu dan ya dulu venusorex itu tandem utamanya sama Liligan Vistar gimana untuk keperluan setupnya baik secara setup Pokemon dan setup energi sangat bergantung ke ability Vistar powernya Star Perfume yang bisa nyari 5 kartu dalam kombinasi siapapun antara Pokemon daun dan energi daun dan lalu untuk penempel energinya kamu bakal mengandalkan ke Gardenia Svigor supporter ini ya jauh atau ngambil dua kartu dari deck dan kalau ngelakuin itu kamu bisa tempelin sampai dua energi dari hand ke bench Pokemon dan itu combo yang kurang bagus karena ya menurut saya ada tiga karena pertama Vistar powernya cuma bisa dipakai sekali kamu tahu kan Vistar power cuma bisa pakai sekali lalu eh kamu pakai slot supporter mu pakai Gardenia Svigor artinya apa kamu nggak bisa pakai sport lainnya kami sang kamu jadi nggak bisa pakai bos kamu nggak bisa pakai Iono untuk ganggu kartunya lawan kamu nggak bisa pakai arven dan sport sport terbagus lainnya dan yang ketiga ini nempel energinya di Pokemon di bench artinya apa penasormu atau misalnya masih dalam tabul besokmu itu harus nge-endok dulu ya di bench sebelum dia di majin ke aktif tapi sekarang masa itu sudah berlalu kita punya combo yang baru sama eh bentar sama Ogre Pony X dimana dengan ability teal dance nya kamu bisa nempelin satu basic energi ke Pokemon ini dan kalau kamu ngelakuin itu kamu bisa ngedraw satu kartu lagi dan itu bisa di stack kamu punya dua grupon di arena bisa ngelakuin ability ini dua kali dan habis itu kamu pindahin pakai energi switch pindahin satu energi Pokemon dari Pokemon satu ke Pokemon kita yang lain jadi kamu transit dulu di Ogre Pony pakai ability-nya masukin ke penasori X gitu untuk mempercepat kamu bisa pakai serangan tokswipnya ya dangerous tokswip tanpa perlu diada di bench dulu dan terakhir kamu dapet buff dari segi item kamu dapat kartu item baru packaging set buka tujuh kartu dari atas deck kamu bisa ambil dua dalam kombinasi apapun antara Pokemon down dan Pokemon eh dan basic energi down jadi misal kamu pun kamu butuh energi ambil energi kamu butuh Pokemon untuk setup Pokemon down untuk setup ambil aja Pokemon maunya gitu dan ya karena kita main pakai banyak item ya makanya aku bawa empat arvon di sini dia bisa ambil satu tool dan satu item card di saat yang sama dan untuk toolnya ini aku bawa Big Air Balloon yang mungkin kamu enggak tahu ya untuk yang dua ini kan kamu udah tahu lah ya gunanya apa nih Hero skip buat nambah HP jadi venus rexmu jadi punya 440 HP itu enggak bisa dibanding nokot ya setahu enggak ada di mid sekarang bisa langsung 440 kecuali kena efek weakness bikar balloon sampai lupa aku jelasin eh pakai mesti sedu yang ketempel sama kartu ini jadi enggak punya retreat cost jadi itu akan bantu ke venus venus rexmu supaya bisa mundur gratis gitu apalagi kalau dia sekarat dan pengen di heal lalu eh sudah itu kita maju ke performa-performa dari dek ini walaupun sudah dapat update yang cukup besar ya menurutku tapi tetep dek ini dekesul melukur sangat kurekomendasikan untuk main di kesul aja daripada dirang tetepan alasannya tuh utamanya karena ada dua karena yang pertama ya kumbunya sama ogrepon ogrepon punya dek yang bagus yaitu sama si racing boot ngapain kamu milih perak kalau ada emas gitu kan dan yang kedua walaupun setupnya sudah dibantu kadang-kadang dek ini tetep enggak bisa jadiin setupnya masuk di pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk term pertama kamu setemu sebagus ini yaitu ada dua bulbasaur satu aktif satu bench ada dua ogrepon dan satu rotom yang tentunya perlu prioritas karena kalau kamu bisa ngelakuin semua ini di turn pertama kamu lagi untung prioritasnya adalah dua bulbasaur duluin kamu sangat perlu itu karena ya ini bisa dibilang dek hyper carry yang nyerang itu kemungkinan besar cuman venusoryaksnya lalu rotom dulu baru terakhir ogrepon kenapa kok aku bilang rotom dulu karena seperti biasa rotom turn satu turn dua itu sangat bagus untuk dipakai ability-nya nyari tiga kartu tapi setelah kamu pakai ability-nya turnnya selesai gitu artinya apa di mid game sampai late game kamu enggak mungkin atau bahkan di early game di turn dua atau tiga kamu udah enggak pakai rotom gitu karena ability-nya kan nggak habisin turnmu gitu lalu yang kedua si ogrepon itu masih gampang banget dicarinya bukan masih gampang banget carinya kamu bisa cari pakai nespol bisa cari pakai ultrapol atau bisa cari bahkan pakai packaging set gitu kalau rotom kan cuman bisa cari sama nespol sama ultrapol dan eh berjalannya game dielit game sampai late game ya tinggal gantian aja venusor menyerang lagi aktif misalnya venusoryaksmu setelah di evolusi ini terus nyerang mati masukin venusoryaks di cadangan lalu build up bulbasaur lagi lalu untuk free slotnya kamu pakai aja si radian sarina ini lumayan lho ability-nya elegan heal bisa nge-heal 20 damage ke semua Pokemonmu yang ada di arena dalam sekali klik ability-nya jadi itu adalah ability untuk ngejossin healmu jadi selain dari bulbasaur atau venusor sorry kau bisa nge-heal juga dari radian sarina ini masuk di game yang pertama dan ya kamu udah kini itu maju pertama kalau kamu mau yang pertama kayak nyerangkan dan ya Oh kartu klub bagus ini body-poven berarti dua bulbasaur udah langsung temukan eh oke mungkin karena next turn kemungkinan aku pakai iono mungkin aku bakal langsung pakai ultrapol buat aku nggak nyari rotomnya ya nah ya next juga aku iono mungkin kecuali aku dapat arven sih kalau dapat arven di tren ini mungkin kuhul ultrapolnya karena kan aku langsung bisa jadiin venusor ku dengan arven karena udah ada ultrapol di tangan tinggal cari rare candy-nya jadi mungkin rotom nggak aku pakai dulu atau aku pakai buat oh oke eh waduh udah ketemu di bulbasaur nih lawan Genggari X menurutku sama ya levelnya Pokemon tuh kekuatan metanya enggak beda jauh eh aduh jangan dua eh jangan tiga dua aja dulu tilt dance nih masukin sini oke nah sadar fun jadi Oh bentar pakai cinset dulu nih aku ambil loggerpon lagi Oke nice ini enaknya pakai cinset itu itu dia nggak harus ambil bukan basic dia bisa ambil untuk Pokemon evolusi selama dia itu Pokemon jauh karena sudah penesor ya udah berarti masukin dulu berarti eh wet Niko tempel lagi lah dulu dasnya lihat dulu oke aku bingung nih mendingan ambil ini ya udah ya udah ya buang dulu aku ambil rotomnya aja soalnya next turn ya arvennya tuh dengan adanya arven itu kan aku bisa ambil forestil stone sama ambil reken jadi sudah aman terus kita bonus bisa ngedraw jadi ke kartu loh nice udah oke nih kita mungkin kita masih belum bisa nyerang di next turn tapi yang penting itu Venus or kita udah jadi di next turn dengan arven tinggal ambil randy terus nanti itemnya pake forest stone aja terus nanti lanjut pake instant charge dulu mungkin katakan musuh juga pakai rotom awalnya enggak masih rotom sih tapi ya perlulah rotom tuh rasanya semua Pokemon yang mainin eh semua deck yang mainin stage 2 tuh butuh rotom diawal kan dia perlu opsi kartu yang sangat banyak di awal game apalagi untuk venusorex yang cukup sulit untuk dibuat ntar Genggar nih Pokemon gelap tapi setauku kelemahannya bukan sama daun tapi sama fighting karena sebenarnya Genggar tuh kan itu ya Ghost ya dan Ghost itu kan kalau di Pokemon eh aslinya atau di game ataupun di animenya itu lemahnya sama tipe fighting harusnya kelemahnya fighting juga sama daun disingatku Aduh Diyono ya uh Diyono dia mengionoku no nih Radian Sarina masukin aja karena ya aku tahu deh gini damage outputnya enggak besar sih Genggar ini jadi santai aja mendingan main Radian Sarina seperti di tiga venusore bakat cincet please pulibus please please aduh ada papa energi jenggak dapet loh soya mm Tildense lagi mungkin ini satu energi kusimen dulu arven ya mau nggak mau berarti cari bulbesornya lewat forest silestornya ah iya next-endah bisa nyerang kita star alkemi venusore kota dia bilang bulbesor ah masukin sini ya next tinggal tuh overponnya bakal kubut disitu nih stancas lagi sebenarnya kamu enggak 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 apa-apa wujud ada berdua energi kamu enggak apa-apa untuk nyerang pakai ogrepon titan pertama tapi ya idealis seperti biasa ini dek venusore bukan dek overpon aku mau yang dari awal tuh nyerang venusore x-nya nah betul jadi fighting soalnya kayak Genggar ini goose tapi ya nggak ada ada kartu tipe goose di Pokemon TCG kan adanya tipe dog makanya dimasukin dog dan tipe goose itu lawannya tuh sama tipe fighting ya tipe fighting atau pokoknya serangan normal ya yang kayak mukul gitu serangan bukan fightingan banyak punya serangan yang normal gitu mukul-mukul aja setahu aku 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 kurang yang paham ya gimana mekanisme gamenya kalau main kartunya lebih condong untuk mainin kartunya betul mainin game ataupun animenya nonton animenya eh gini bisa menang lah ya Oke Henry van Aduh ini enggak enak sih mindain kita nggak bisa boleh ke itu hit keo lagi tanggung banget ini 150 Oh enggak sih jadi efek poison aku lupa berarti itu hit keo lah ya paling enggak jadikan 160 160 lagi gitu tetap mati kayak dia pakai pijot Oke kombonya menarik eh ya next turn tinggal mundurin ogrepon go template energi terus energi switch satu kita udah bisa nyerang tapi overpon kita bakal diserang dulu tapi tenang enggak bakal mati kok kita punya eh caranya ya cuman 160 listap oke 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 aku pakai itu ya langsung aku pakai buat ngambil eh itu HP penambah nggak begitu kita expect kita apa namanya dia pasti pindahin ke protong rasanya Oh buka oh ya segera jenis harina tapi enggak masalah sih ini tinggal aku pakai tildons ini mundurin hai 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 aku lupa sama abil jenis harina Oh wait arpon dulu bentar ada switch nggak ya Oh ada switch ya udah aku switch saja ah terus kohiro skipin masuk mundur ah Hai energi switch lagi Oh ko ini aja lah ke-hidup 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 the flower eh nggak bagus 150 oke misalnya pun di next-end ini karena aku harus minden energi eh waduh berarti kalau dia nyerang sama triki stepkul lagi ngikut tinggal satu nggak enggak juga ya tapi ada arpon sih masih untung ada arpon jadi mungkin eh aku ambil energi eh tapi nggak bisa kalau energi sih cuma bisa ambil satu iya mungkin next-end nggak bisa nyerang dulu ku stop dulu ini berarti dia pasti bawa hammer hammeran tuh ya nggak mungkin dek ini nggak bawa hammer yang bisa ngebuang energi tuh ya dia menang dari sisi itu sih dari sisi kontrolnya tapi kita menang dari segi damage karena ya jadi bisa ditek bisa dibilang cuman 100 tiap dan karena kita bisa di 60 terus aku aku masih bisa hilang jadi eh kok 180 yaitu kecil banget ya apalagi aku pakai spek ini eh 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 nespol nespol rasanya kupakai buat ngevolution Bulbasaur oke diono udah tambah senang dong aku aku diono kemungkinan aku dapat energi jauhnya tambah banyak lalu kan Oke aku bisa jadiin not the venusor artinya kita bisa hilagi 120 misalnya aku bisa maju mundurin terus masih bisa nembal satu energi terus kita bisa iono lagi kemungkinan kita bisa dapet switch kita kan aduh dia kok nggak kok nggak nyerang ya Oh udah nyerang sih udah nyerang-nyerang eh dia nggak nyerang loh tadi Oh dia confused ya aku baru sadar dia mampus Nah itu nggak enaknya confused kan dia confused terus gagal ngeflip konya dapet itu dapet heads eh dapet tails heal dulu jangan lupa ngeheal ya di tiap turn selalu jangan lupa ngeheal mampus kamu eh ini lagi apakah warseo no aku punya feeling karena dia jelek ya aku tahan dulu iono buat nexternya karena kita udah bisa nyerang juga jadi buat apa kok ya eh 50 oke aku sempat bingung tadi lo kok eh nggak ke damage venusor ku tapi kok dia nyerang gitu eh oke tapi kok dia n turn Oh ternyata itu kena efek konfis eh oke nice-oke nice pocketing set kemungkinan kita bisa dapet energi ya eh eh ini misalnya pun kalau venusor ku mati aku masih bisa pakai akurponnya buat nyerang kalau kepepet oke oke dia udah pakai saturan candy satu-dua-dua-dua reddine diaduh ini skin ini nggak ada aku bingung juga oke kayaknya dia bisa jadi ini Oh ya dia punya ultrapol kemungkinan ya dia nyerang aku argi tinggal satu ntar switchku berapa ya switchku tinggal dua oke untungnya masih ada iono dan pakai cingset apalagi dia punya pijatkan ya Aduh ini coba kalau ada arven enak sini kalau bukan ion tapi ya mau nggak mau ada sekurian bukan oke 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 Henil van industri senso tuh kenapa Oh ya sih dia udah tempelnya skateboard disini oke tricky step pindahin satu energi dia pindahin kemana ya kok grup kerotom kan Oh ya Tuhan kerotom aduh yang ngeri itu bukan demisnya sih itu loh dia minta-minta energinya kan dah kini masalah utamanya ada di energi-energi yang nggak bisa terlalu fluid pakai dulu oke nastu energi aduh-dua energi eh ini tempel langsung aja terus kena Winkers enggak masalah tildans lagi ya ini tiga yono please satu aja satu switch oke nice dapet satu nice pindahin dari arven ya arven aja eh kok arven yang rotom ya rotom aja lah ya Asia tranquil flower jangan lupa ngeheal aku mau ngeheal diriku sendiri Oh ya terus berharap dia kena efek Confuse lagi Confuse berhasil lagi kayak dan sebelumnya Oh ya nextern aku belum ngecek lagi switchku seharusnya sisa satu tapi kalau itu ada di press kart sisa satu itu ya Oke kita agak dalam masalah besar ini kita dibunuh pelan-pelan eh oke arven jadi rally beneran image ini ini lawannya genggar loh yang bukan pokal metak gitu itu aja sudah ketat gamenya makanya aku bilang ya tetap mainin dah gini kesul jangan main tidak kesulnya sebisa mungkin bawa deh gini di main di kesul mau saja Oke eh mungkin dia mundurin ya tapi kalau dia mundurin dia buang satu energi nggak tahu ini apakah dia mundurin atau enggak karena walaupun Pokemon untuk kena efek Confuse dia tetap bisa mundur dia bukan kena efek Paralyze kalau kena kena Paralyze dia enggak bisa mundur kecuali pakai switch Hai ah ah makanya aku lebih suka Paralyze daripada Confuse Confuse itu cuman tinggal kamu ugi atau enggak nge-flip koinnya dan menurut efek paling lemah tuh Confuse sleep sleep itu selip itu an juga tentang nge-flip koin kan kalau dia dapet koin dapet kepala dia bangun gitu tapi menurut tetap lebih bagusan sleep aduh harus di harus buang satu kartu ya Rotom gue aku buang bukannya tambah nguntungin aku ya aku bisa membuatmu kenapa dia pakai oleh tadi mau dia mau dia mengamani rotomnya supaya enggak aku tarik gitu dulu kecil tarik mundur Aduh berarti aku bawa itu lagi eh eh kem lagi di sini oke 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 packaging set coba ya ambil dulu bentar Oke masih ada switch ternyata berarti kita bisa udah pakai alpon Oke kita masih aman ya sekarang yuk dulu ah arpen switch sama air balun ya masukin di sini hmm switch skin pindahin ke Sarina enggak deh sini aja tranquil flower ya dan your stock sweep oke siap ingin ke situ Oke beti ini aku harus mati dong di next eh harus nge-skip karena switch sudah habis dan dia akan nyerang pakai triki stepnya nih kalau bisa berhasil ya kalau misalnya berhasil kalau misalnya dia berhasil ya aku belum mati tapi aku nge-skip pasti di nextern ya mungkin late gamenya mau nggak harus ngasih game ini ke Ogrebon sih untuk carry delete game nanti beneran ini saya tinggal satu kali gebuk satu kali gebuk lagi nih dan Ogrebon bisa melakukan hal itu kan nih 30 more james setiap energi berarti tiga energi 120 120 karena plus 30 terus dia sendiri udah ada dua energi kita cukup untuk sekali pukul ke genger ya sudah terluka dan ya kamu ingat kita masih punya boss disini kita masih nyimpen boss kita kita enggak buang sama sekali masih bisa masih masih winable walaupun ini gamenya rally sekali ya game panjang saya ini rasanya cuman satu video sore ini satu ayat satu video game ini satu game lehat sini aja nice dia efek Confuse mantap mampus nggak bisa menyerangkan kamu eh oke oke dan dia menyerah jadi kita lanjut aja di game berikutnya karena dia menyerah masuk di gameplay kedua setelah game pertama yang sangat rally tadi dan diakhiri dengan musuhnya menyerah untung itu musuh yang menyerah karena kita juga belum bisa dikatakan dalam kondisi menang situ jauh sekali oke ini aku main dirang lagi ya nekat aja udah eh oke body poppin satu aja baka 2 nggak bisa taruh rotom ya oke nice kabar bagusnya kita dapet Sarina jadi kita tepil dance masih ini please oke ini dek apa ini masalah aku belum tahu daging musuh ini lumayan entahlah nggak apalah taruh sini aja energinya masukin sini berarti ultra bowl tuh kusimpen aja ya karena next kita udah bisa jadi ini tuh loh eh si venusornya dari ultra bowl sama real candy nih ya mungkin kita harus korbankan air balloon karena nggak mungkin ngorbanin switchku Oh ini lugia oke ya kalau capture yang aroma terus minyan dapati lugia waduh oke lugia tuh damage outputnya besar mincino ya jadi ya kalau kita jadi dulu kita kemungkinan bisa menang hasilnya lugia karena ya 350 tuh kalau misalnya mincino bisa 5 energi dan kau aku sudah ketempelan sama aspect nggak bisa wanita depan dia di mincino bisa dia kan 350 dalam sekali penempelan energi dari dua arkeops itu ya tentunya jadi abis itu umpuk Oke rasanya rasanya dia juga struggling ini dia juga enggak punya termuan yang bagus setapnya enak jodoh cincino nya oke nice di ono aku berterima kasih sekali dengan yukku emang butuh di ono kartunya nice oh wait arven bener peli arven oh oke kita bisa nyerang kita bisa nyerang ini arven yang ambil rare candy sama ambil for resiston lalu for resiston tuh kupakai di rotom gue yang bisa gue ambil lewat ultra bowl ya ya gitu aja ya ini emm randy ntar ini aku cek dulu ini rotom nyangkut atau enggak oke for resiston enggak Oh rotomnya enggak nyangkut Oke berarti ku ambil dulu for resiston ini aku jadiin disini aduh aivisor harus kubuang karena enggak mungkin aku buang iono kok aivisor kubuang menerapun rotom nah kenapa aku butuh rotom untuk tempel for resiston aku butuh energi switch untuk minda in satu energi dari lo gerbang supaya bisa nyerang setelah game Oke nice ini terkedua beneran jadi nih set up kita jarang-jarang nih oke energi switchnya empat ya perlu diingat energi kita empat ntar apalagi yang harus kuingat hero skip masih ada energinya lima oke let's go pindahin nah ini ini enaknya Venus roh sekarang gitu kalau dulu tuh bahwa enak harus ngendok dulu kan harus buat diisi sama gardenia speaker oke enggak mati lagi coba besaran jika 160 mati tuh siluminya ya ya udah emang nggak mau lumirnya harus mundur ya kalau enggak gitu mati dia karena kan ngasih satu damage counternya di tiap Pokemon cekap ini harus mundurus ganti sama Pokemon lain kalau dia mau menyelamatkan ikannya tuh ah kayak dia mundurin ah oke enggak apa-apa enggak kita udah jadikan setup kita oke Lugia kemungkinan dia nyerang sama Lugia dulu ya karena dia kan jadinya Lugia dulu disitu dia nggak langsung majuin mincinonya aduh udah jamming tower lagi eh spek nggak berguna nih kalau ada jamming tower untungnya udah pakai forest stone duluan itu adalah untungnya oke dia skip good berarti enggak mau ya no dia lagi nge-break gitu terus gua ajar aja kalau kuyuna enak dia dapat 6 kartu lagi oke dia Confuse sekarang good tapi ya kalau dia evolution langsung sembuh sih dari efek poison sama Confuse itu tapi enggak apa apakah dia akan nge-break lagi nice dia break lagi good ini kita lawannya top tier metal ini untungnya kita bisa menang tetep enggak mohon aku aku punya feeling kartunya masih enggak ada yang bisa dipakai ngapain gua rusak mendingan aku terus aja kayak sini oke eh dua praskat sudah di tangan Oke dapat ataupun berarti kita bisa jadikan dua venusor kita tuh aku enggak bawa stadium lagi artinya apa kalau enggak bawa stadium dan aku enggak bawa eh los vacuum artinya aku enggak bisa pindahin jamming towernya aku mau bawa los vacuum tapi enggak tahu kartu yang mau kuganti dengan slotnya los vacuum itu kartu apa itu masalahnya gitu eh merven air balloon ya rasanya aku bakal buang air balloonnya dulu deh jaga-jaga kalau misalnya dia tiba-diba ngebuang jamming towernya sendiri oke dan dia menyerah Oke nice good jadi ya terima kasih sudah menonton semua kumbunya sudah aku ajarin lah ya tentang dasar tentang mainkan deck ini dan contoh irl nya in real life nya seperti apa dan ya eh terima kasih karena sudah menonton kalau misalnya ada yang masih bingung terkait deck ini silahkan komen saja seperti biasa di kolom komentar terima kasih karena sudah itu sampai jumpa R東 volgen Terima kasih.